Pandananda, musim liburan emang udah usai, eh tapi yang namanya ke Bali gak pernah selesai. Cus kita hiling Bun Pan sama agen ganteng yaksa in the house. Surganya para burung di Pulau Dewata, Bali, hari ini saya ajak Bunda Pandananda put keliling-keliling di tempat seliburan kali ini. Si yaksa hilingnya punya misi khusus Bun Pan, sambil nyempurin para kesayangan di Bali Burpang di Kabupaten Gianyar. Kalau dari kota Denpasar naik mobil setengah jam melah sampe Bun. Cakep nih, apalagi buat para panda yang kepengen dapet referensi. Cemacam burung apa sih yang pas buat di rumah? Ada si kakek jenjang flamingo. Sampai burung yang terkenal gegara pintar-pintar. Tuh, 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 diajak terbang kesana kemari nurut mereka Bun Pan. Ada juga yang suka diajak show. Hmm, makin gemes jadinya kan? Ayo, ayo, sini, 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 nak, 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 pulang, pulang, pulang. Nih, satu lagi. Kalau ini masuknya unggas, bukan burung. Bebek yang bisa kita ajak interaksi di sini. Ini tuh. Ya Pak, abis ya? Betul sekali. Tapi Pak Agus, emang seru banget sama bebek. Gampang di direct-nya. Tinggal kasih makanan, datang. Tapi Pak Agus, uniknya bebek-bebek yang ada di sini. Ini bebek-bebek apa sih emang? Sebenarnya bebek biasa ya, tapi karena mereka sudah melakukan perkawinan silang ya, banyak kali. Jadi memang bebek umum di Bali. Jadi kami sebutnya bebek Bali. Nah, kalau soal makan, si bebek dibilangnya paling hobi pingin. Tapi rada-rada pikir alias pemilih. Karena si bebek punya kemampuan buat tahu mana makanan yang emang layak dia makan atau enggak. Pakannya mereka ini campurannya apa aja sih, Pak? Kalau di sini ya? Ya, kalau di sini mereka makan sayuran, buah, biji. Jadi mereka pemakan segala. Jadi apa saja ya. Tapi enggak daging ya. Oh, tapi enggak daging. Tapi emang makannya banyaknya gini ya, Pak? Banyak sekali mereka makannya. Makin gemuk, makin bagus. Next, jenis burung yang kelihatan garang. Para penguasa langit, si burung elang. Tuh, 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 gagah-gagah ya, Bun Pan. Ada si elang laut sampai elang bondol. Semua pada unjuk gigi skillnya. Mulai dari terbang sampai mengincar mangsa. Para pengunjung juga boleh banget, Bun, ikutan atraksi ini. Kayak si Yaksa nih yang enggak mau kalah. Namanya juga bird park. Jadi emang ada banyak burung ya, Pak Gus. Salah satunya nih bisa dekat sama salah satu burung predator, si elang bondol. Elang bondol. Persebarannya gimana, Pak Gus? Nah, kalau jenis elang bondol ini, persebarannya cukup luas. Jadi di Asia Tenggara, biasanya mulai dari India, Asia Tenggara, sampai di Australia. Oh, jadi sebenarnya memang banyak ya. Dan jumlahnya pun masih aman lah ya, masih banyak ya. Iya, masih banyak. Masih banyak. Tapi ini berarti karena predator, full daging dong? Full daging. Full. Enggak ada yang namanya tuh biji-bijian ya, Pak Gus. Eh, tapi Pak Gus, kalau kita bicara karakteristik si elang bondol. Sebenarnya ketika nge-handling dia, pegang dia, berhadapan gini yang perlu diperhatiin dari dia itu apa, Gus? Eh, senjatanya dia yang berbahaya itu kan sebenarnya cakarnya. Nah, ini yang kita harus perhatikan benar-benar. Makanya kita di sini, ketika handle burung ini, kita harus pakai pelong. Tunggu tangan kita dari cakar. Jangankan para pengunjung ya, ini keeper-keeper, handler, semua burung-burung predator sini aja, pasti pakai sarung tangan ini ya. Eh, tapi Pak Gus, ini tadi dia mangap. Sebenarnya dia kenapa nih, kalau misalkan dia mangap kayak gini ciri-cirinya? Eh, ini sebenarnya kepanasan ya, karena cuacanya mungkin agak panas dari pagi. Tunggu, hari ini enggak ada hujan kalau ada yang panas dari pagi. Nah, ini sebenarnya penting. Jadi istilahnya untuk ngelepasin hawa panas dari cumpulnya mereka. Jadi biasanya seperti ini. Malah tapi kalau begini berarti normal ya dia ya. Normal banget. Karena dia masih bisa ngerespon panas, terus bisa ngasih tanda ke kita justru ya. Kalau udah saatnya dia buat istirahat. Iya, predator juga bisa istirahat. Jadi udah kita istirahapin. Siapa sih namanya Pak ini, Pak Gus? Eh, ini namanya Bernat. Bernat, Bernat istirahapin ya. Biar judulnya predator, tenang aja bun panan. Kalau mau deket-deket si dia, aman. Asal tetap didampingi para ahli. Dan gak bikin gerakan yang bisa buat si dia jadi unfavorable gitu. Nonton-nonton show udah. Nah, di Bali Burpack ini salah satu yang menarik ada area aviarinya juga nih. Area ini sengaja dibuat sebagai tempat para burung berkemang biak seperti di habitat aslinya. Jadi gak sebatas terbang bebas aja. Mudah-mudahan mereka bisa tetap lestari dengan cara alami. Ada cuma jenis burung bun pan. Dari jenis nuri sampai yang jauh asli Papua. Si Mountbrook Victoria. Bedanya karena sudah sering bertemu pengunjung juga para keeper. Mereka udah anten kalau diajak main. Apalagi sambil diberi makan. No patuk-patuk lepelah bun. Makanan yang diberikan juga gak boleh sembarangan ya. Hanya buah-buahan seperti apel juga kuaci. Termasuk kacang yang jadi favoritnya. Jadi aviary ini konsepnya adalah free range ya. Jadi burungnya terbang bebas ya. Jadi mereka bisa mengekspresikan perilaku alami mereka di sini. Termasuk perilaku untuk berkembang biak. Seperti itu. Jadi yang kita siapkan di sini adalah ya macam replika untuk nest-nya, sarangnya. Kita bisa siapkan seperti pohon-pohon yang berlubang. Seperti burung nuri ini mereka suka. Mereka bersarangnya di pohon-pohon yang berlubang. Jadi bahasanya walaupun gak kita bantu 100% tapi tetap kita supportnya mereka ya. Betul sekali. Karena setiap hari juga selalu dipantau ya Pak ya. Selalu dipantau. Pokoknya kalau diperhatiin nanti kita muter-muter nih. Ada kayak menara buat mantau mereka juga ya. Betul sekali. Karena beberapa diantaranya sarangnya juga di atas pohon ya Pak. Ya. Kayak gini nih. Jadi aktivitas yang bisa interaksi langsung. Siap Pak dipantau intensif setiap hari. Tiap hari para keeper juga memantau dari menara. Gerak-geriknya tiap hari dan sarang-sarang si burung. Oh iya. Para pengunjung juga bisa naik ke menara lho. Udah capek kan ya keliling-keliling. Lihat burung-burung interaksi juga. Jangan lupa langsung meampir ke sini. Gak perlu jauh-jauh kalau lapar ada juga restorannya. Namanya juga berpak. Makannya juga ketemenin burung. Dari si kakak tua raja. Sama si Makau semuanya ada siap dimakan. Makanannya bukan burungnya ya. Wih lanjut bikin kenyang kita bunpanan. Restonya masih di daerah penangkaran. Jadi gak perlu repot ke luar kawasan dulu. Menunya kuliner Nusantara sampai ala Western. Yang unik selama menungguin makanan. Kita ditemenin sama si gemes burung kakak tua. Ada Maria si kakak tua raja. Dan Tiko si Makau Blue and Cold. Hmm tapi desa kelakuan si Aksa nih. Curi staf dia. Makan duluan bareng si Maria. Hei 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 kalian. Makannya sih emang dia ditemenin burung-burung. Tapi jangan sekali-kali nih. Kasih makanan kita ke mereka-mereka. Soalnya apalagi tipe paru bengkau kayak gini. Kan makanannya itu biji-bijian. Kacang bukan makanan kita. Bahaya buat mancanan mereka. Jadi buat bunda pandai yang bawa nanda. Harus diperhatiin juga ya. Harus hati-hati. Soalnya buat mereka juga nih. Biar tetap sehat. Sabar ya. Temenin saya makan aja kalian. Gimana, gimana, gimana. Pas kan bun buat bunda yang lagi cari rekomendasi liburan lengkap di satu tempat. Harga tiket masuknya juga terjangkau kok bun. 100 ribu untuk tiket wisatawan mancanegara. Dan 70 ribu untuk tiket wisatawan domestik. Cus bun panan. Healing kita ke Bali. Sampai jumpa.